Kami telah mencapai konferensi yang luar biasa dengan etos dan profesi intelijen. Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau SIA, David Cohen, mengklaim bahwa Presiden China Xi Jinping diduga mengintruksikan militernya untuk bersiap membangun kendali militer atas Taiwan pada 2027, lapor Riano Vosti mengutip CNN. Pada saat yang sama, menurut Cohen, pada tahap ini intelijen Amerika cenderung tidak percaya bahwa kepemimpinan RRT telah membuat keputusan akhir tentang masalah kemungkinan invasi ke Taiwan. Taiwan telah diperintah oleh pemerintahannya sendiri sejak 1949. Menurut posisi resmi Beijing yang didukung oleh sebagian besar negara, termasuk Rusia, Taiwan adalah salah satu provinsi RRC yang tidak dapat dicabut yang merupakan wilayah administratif khusus dengan hak atas pemerintahan sendiri tingkat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!